Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video bengkel logika kali ini ingin menjelaskan bagaimana penggantian sebuah twitter Twitter atau speaker twitter itu adalah speaker yang mengeluarkan atau menghasilkan suara dengan nada frekuensi tinggi frekuensi tinggi itu seperti suara cymbal, suara note tinggi suara senar drum dan suara lainnya yang dikeluarkan melalui twitter ini jadi pada sistem audio itu ada minimal 3 keluaran suara yang pertama adalah bass lalu suara tengah suara vokal katanya suara tengah lalu suara triple suara nada tinggi kerusakan twitter itu biasanya karena masa pakai membrannya lepas seperti ini atau juga karena penggunaan power amplifier yang terlalu besar dengan twitter dayanya yang tidak mampu untuk menahan nada tingginya maka twitter akan putus jenis dan macam-macam twitter itu bisa kita lihat pada gambar ini hanya sebagian tetapi banyak lagi jenis-jenis yang lain nah itu tergantung pada kondisi suara tinggi yang bagaimana yang mau kita gunakan karena nada ini sesuai dengan selera bisa jadi seseorang suka dengan tingginya yang sampai apa jauh atau tingginya dengan nada yang agak kasar atau tingginya lembut atau berdesis jadi sangat relatif nah video ini bagaimana cara kita mengutat atik supaya kita mendapatkan nada audio khususnya treble sesuai dengan selera kita yang pertama adalah kita perlu menentukan speaker yang kita gunakan speaker itu ada berapa jenis kurang lebih untuk outdoor dan untuk indoor jadi kalau kita menggunakan speaker di dalam rumah nah jadi kita cari tweeter yang untuk indoor nah indoor itu juga ada berapa jenis nah kira-kira kita sesuaikan saja dengan budget kita ataupun power ampli kita disini saya menggunakan tweeter yang murah murahan saja jadi saya lebih suka mengakal-akalinya dengan menggunakan kapasitor kenapa saya pakai yang murah-murahan saja karena sound system yang saya buat ini tidak terlalu besar suaranya saya hanya bisa mendengar untuk ukuran sedang-sedang saja sudah cukup nah lalu saya gunakan tweeter murah seperti ini tetapi saya atur nadanya dengan menggunakan kapasitor kapasitor apa yang saya gunakan nah itu adalah kapasitor elektrolit kita bisa menggunakan kapasitor elektrolit non-polar ataupun kita bisa menggunakan kapasitor yang berpolaritas dimana kita pasangnya adalah pada kutub positif kalau kapasitornya ada polaritas bisa dipakai pada positif diarahkan dengan positif lalu kita keluarkan negatif nah itu menurut saya kemudian setelah kita pasang kapasitor kita pilih ring kapasitor kira-kira 4,7 mikrofarad per 50 volt sampai dengan kalau saya biasanya 1 mikro parat per 50 volt di nada itulah saya akan memperoleh nada tinggi yang saya sukai jadi bisa berbeda anda bisa memilih 3,3 2,3 ataupun 4,7 bahkan bisa di atas 4,7 kalau saran saya itu tergantung dari tipe twitternya nah ini seperti twitter di dalam mobil nah ini juga sama pada prinsip kerjanya tetap kita pakai kapasitor fungsi lain dari kapasitor adalah untuk menjaga agar power amplifier kita tidak jebol pada saat IC-nya menuju ke mengeluarkan arus DC karena kapasitor ketika dialiri arus DC akan open sirkuit atau kita tidak sengaja memutar volume yang terlalu besar maka twitter kita yang kalau untuk twitter yang apa untuk outdoor yang besar itu harganya lumayan mahal ataupun untuk indoor juga twitter berkelas itu harganya mahal maka dengan adanya kapasitor ini twitter kita aman dari rusak ataupun putus juga jika perbandingan suara twitter dengan mid-rank itu terlalu besar suara twitter kita bisa tambahkan secara seri resistor yang nilainya disesuaikan dengan kebutuhan misalnya suaranya diperkecil dengan 10 ohm 5 ohm atau sebagainya pada teknik elektronika perkuliahan rangkaian seperti ini dikatakan sebagai high pass filter jadi dengan mengandalkan kapasitor kita bisa hanya melewatkan frekuensi tinggi saja untuk speaker twitter tersebut atau rangkaian crossover yang lebih komplit ada high pass ada band pass lalu ada low pass dan sub over jadi inilah kira-kira sedikit informasi saya tentang twitter dengan berbagai macam jenisnya pada kesempatan ini saya hanya menginformasikan penggunaan kapasitor untuk mengatur frekuensi tinggi sesuai selera assalamualaikum warahmatullah